Dia adalah orang yang luar biasa pemirsa, dan Agus mungkin bisa dibantu untuk ditranslatkan gitu ya kepada Nick disini. Di titik mana yang Nick ini merasa bahwa titik terendah dalam hidupnya dia? Ketika saya usia 8 tahun, saya kehilangan pengharapan, saya tidak punya pengharapan. Saya tidak pernah berpikir akan bisa menikah, tidak pernah berpikir akan menikah, tidak bisa berpikir bahwa saya akan bahagia, tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan. Saya tidak mau menjadi beban buat orang tua saya, jadi saya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi ketika saya usia 10 tahun, saya membenamkan, menenggelapkan diri saya di 15 cm kedalaman air. Saya tidak bisa melihat rencana untuk masa depan saya, sekalipun orang tua saya seringkali berkata, Tuhan punya rencana bagi engkau. Saya tidak tahu pada saat itu bahwa saya bisa menjadi tangan kasih dan kaki kasih bagi dunia ini. Jadi ketika saya tidak bisa melihat pengharapan, itu sangat menyedihkan sekali. Saya tidak, akhirnya bunuh diri karena saya tidak mau melihat orang tua saya itu berakhir dengan teluka. Jadi saya memutuskan untuk tetap. Jadi saya akhirnya, ya. Nah, kemudian. Dan saya senang sekali, saya tidak jadi mati, tidak bunuh diri. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Iya, kalau sama itu terjadi, Nick, tidak mungkin bisa bergabung dengan kita di sini ya, Bapak-Ibu semua ya. Betul. Dan, Nick, ini adalah seorang sajana akutansi. Anda adalah seorang pemeriksa akuntansi. Dan pemeriksaan finansial, kan? Pemeriksaan finansial. Ya. Nah, apa yang membuat Anda tidak menekuni karir di bidang itu, tapi malah memilih menjadi seorang motivator? Kenapa Anda tidak menghasilkan akuntansi akuntansi sekarang menjadi seorang motivator? Itu adalah ayah saya yang benar-benar mengerjakan saya dalam matematik, dan mengerjakan kepada saya bahwa saya menjadi akuntansi. Adalah sebetulnya ayah saya yang mendolong saya untuk belajar matematika dan menjadi seorang akuntan. Tetapi ada seorang anak di sekolah saya satu ketika berkata kepada saya, Nick, satu hari nanti engkau akan menjadi seorang pembicara. Dan saya 17 tahun, saya kata, Anda benar, man. Tidak mungkin, saya tidak akan menjadi akuntansi. Pada saat itu, saya baru usia 17 tahun, saya berkata, Oh, mana mungkin, tidak mungkin itu. Saya bisa menjadi seorang pembicara. Dia bilang, just start sharing your story. Dan saya mulai di grup kecil. Dan dia mulai berkata bahwa, hanya mulai saja menceritakan kisahmu. Saya mulai bercerita tentang kisah saya di kelompok yang kecil. Dan pada saat usia 19 tahun, saya bicara di depan 300 anak-anak muda. Saya sangat takut. Saya takut sekali. Lutut saya bisa bergoyang. Dalam waktu tiga menit, separuh dari yang mendengarkan saya, semuanya itu menangis, bercucuran air mata, dan seorang gadis angkat tangan, dan berkata, Bisakah saya memeluk engkau? Dia datang kepada saya dan mencium, memeluk saya, dan berkata, Tidak ada seorang pun yang memberitahu saya bahwa saya itu cantik, saya itu dikasihi, dan bagaimana apa adanya sekarang ini. Dan saya tahu saat itu kehidupannya berubah untuk selama-lamanya. Dan melihat kehidupan seseorang itu berubah karena ada satu pengharapan dan iman kepada Tuhan, itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang akuntan. Apa yang membuat Nick ini begitu memiliki rasa syukur yang begitu hebat dan dia bisa melupakan segala keterbatasan yang dia punya? Dengan pertolongan Tuhan, saya belajar untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa berubah, dan meminta kepada Tuhan untuk membantu saya merubah apa yang bisa saya berubah. Lebih dari saya membutuhkan tangan dan kaki, Saya lebih membutuhkan damai, Pengampunan akan dosa, Surga, Tujuan, Saudara bisa punya tangan dan kaki, tapi kalau saudara tidak punya tujuan, Engkau akan merasa kosong. Dan saya mau setiap orang itu tahu bahwa kita semua memiliki tujuan. Dan jangan-jangan pernah menyerah. Terima kasih. Terima kasih.